Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terminal Merak Teman-teman yang ke Merak dan Bus Semuanya akan berakhir disini Dan disana Ada Terminal Eksekutif disebelahnya Sebelah Terminal Bus Ada Terminal Eksekutif Kalau kita mau ke Terminal Eksekutif Sebelah sini Ini adalah akses menuju Terminal Eksekutif Nah, kalau pejalan kaki langsung masuk ke sini Nah, untuk ke Terminal Reguler Sebelah sini Urus saja Ini adalah Terminal Reguler Atau Termaga Reguler Turun Bus Kita langsung masuk ke sana Jangan salah pilih Untuk sebelah kiri Terminal Eksekutif Sebelah kanan Terminal Reguler Ya, ini adalah akses menuju Terminal Reguler Dari Terminal Bus Kita akan melalui Kios-kios makanan Jadi sebelum teman-teman berangkat Dengan kapal laut Bisa membeli makanan disini Karena lebih murah Untuk di Terminal Eksekutif Juga tersedia Di Eksekutif Ada beberapa Tenan seperti KFC SR77 Starbub Dan lain sebagainya Nah, ini adalah lorong Menuju pembelian loket Pembelian loket Untuk pejalan kaki Untuk teman-teman pejalan kaki Sebelum naik kapal Persiapkan Kartu E-Money Kalau saya Biasanya pakai ini Tapcast Dari BNI ya Untuk BCA seperti ini Gak bisa dipakai Kalau di SDB Belum ya Belum bisa dipakai Misalkan Teman-teman sudah Mempersiapkan saldonya Kalau memang Di E-Money itu Belum ada saldo Kita bisa mengisinya Di Loket Nah, kalau E-Money Anda Belum ada isinya Bisa isi ulang Di sini Ya, jangan khawatir Kalau Kehabisan Ini adalah tempat Isi ulang E-Money Nah, ini dia Ini dia Buat isi ulang Dan setelah itu Kita membeli tiket Untuk pejalan kaki Di ini Kalau di Merak ya Dewasa 15.000 Anak-anak 8.000 Ya, ada beberapa loket Yang tersedia Nah, sementara itu Ini adalah pintu akses Untuk para pengantar Ya, teman-teman Jadi, kalau teman-teman Diantar pakai mobil Atau saudara-saudara Langsung saja Masuk ke sebelah sini Lalu tempat parkir Nah, di sebelahnya Ada kantor Polsek Kantor Polsek Merak Di sebelah kantor Polsek Merak Adalah akses Menuju stasiun Merak Jadi, bagi penumpang Yang melalui stasiun Merak atau kereta Merak Aksesnya di sebelah sini Lalu di sebelahnya Adalah akses Akses mobil penyebrang Atau Mobil pribadi Truck-truck Bus yang menyebrang Kapal Ini adalah aksesnya Untuk jeluh sepeda juga Sepeda motor Nah, ini dia Akses menuju Dermaga untuk Sepeda motor Sepeda motor Mobil pribadi Bus dan truck Nah, ini adalah Salah satu Akses menuju Stasiun Merak Ada dua akses Untuk menuju stasiun Merak Yang satu adalah Melalui jalur ini Satu lagi Melalui Atau terhubung langsung Dengan Dermaga-dermaga Yang ada di Itami Nah, ini dia Wujud Wujud dari stasiun Akhir Merak Untuk Biaya atau tiket Kereta api Merak Rangkas Cuma Rp3.000 ya Seluruh stasiun Yang dilalui Dari Rangkas Ke Merak Sama Jauh dekat Rp3.000 Nah, ini adalah Jatuh lengkap Perjalanan Merak Rangkas Nah, ini dia Dari Merak Paling pagi Jam 5 Dan Dari Rangkas Paling pagi Jam 3.50 Lalu Paling sore Dari Merak Jam 5 Lebih 20 Dan Dari Rangkas Jam 20 Dan teman-teman Yang naik kereta Dari Rangkas Atau dari Jakarta Langsung saja Kalau mau ke Kapal Ini adalah Pintu Akses langsung Meluju Kedermaga Lalu Disini juga Sudah tersedia Tiket Serta Tempat isi ulang Oke teman-teman Itu tadi Sedikit Video pendek Tentang Akses Beberapa akses Ke Merak Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Subscribe Share Dan Like Video dari Sejauh Mata Melia TV Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa